Mars Bro, Mars Bro, mau nanya dong? Boleh. Selamat bergabung kembali di Mars Bro Gaming bersama gue Mars Bro dimana gue akan bagi-bagi jurus, bagi-bagi tips yang efisien dan update di sekitaran dunia Rise of Kingdom. Oke, hari ini gue akan bahas 13 prioritas untuk rockers pemula. Berarti gue akan ngobrol tentang early game. Ini awal-awal dimana lo baru mulai main. Oke, sedikit background tentang gue. Gue udah main game ini selama, coba kita lihat. Oke, 517 hari VIP 14. Oke, klik lagi ke commander ini. Oke. So, jadi intensi gue, gue mau sharing knowledge gue, kesalahan-kesalahan gue supaya lo semua yang baru pada main bisa belajar banyak dari 13 tip dasar ini buat game lo biar berkembang lebih cepat. Oke, masuk tips nomor 1. Alright. Nomor 1 tips yang gue bisa kasih tau ke semuanya, ke semua teman-teman gue. Masuk ke top aliansi. Oke. Alasannya cukup simple, cukup gampang. Chess. Oke. Lo akan setiap kali lo masuk satu aliansi, kalau teman lo beli chess, lo akan dapat. Nah, di top aliansi ini, ya, biasa banyak whale. Whale itu sultan. Atau orang yang suka beli-beli chess biar account mereka cepat lebih gede. Nggak cuma wooden chess, iron chess, stone chess, tapi lo pastinya ngarep golden chess. Itu yang berharga banget. Chessnya itu bentuknya seperti ini. Lo cek di alliance, dan lo cek di gift. Oke. See? Kayak beginian. Jadi kalau teman lo beli, wooden, lo bisa dapet juga. Oke. Nah, di sini. Ini semuanya wooden lagi baru bokeh nih. Oke. Biasanya kalau di awal-awal, banyak yang beli gold. Oke. Dan itu yang lo harapin. Always go for top alians. Kalau lo sekarang di alliance nomor 20, usahain lo naik ke 15. 15 usahain naik ke 10. 10 naik ke 7, ke 6, ke 5. Akhirnya lo akan masuk ke top 3. Kalau 3 bisa, bagus. 2 lebih bagus lagi. Top lines nomor 1. That would be the best place. That's where you wanna be. Lo maunya di sana. Oke. Itu tips gue nomor 1. Tips nomor 2. Main terus. Oke. Di tahap awal Rise of Kingdom ini, lo mesti banyak main karena banyak yang dikerjain. Gak cuman, ini bukan satu game yang tiap pagi lo bawa ke WC. Lo main di sana 5 menit, 10 menit, terus beres. Enggak. Lo mesti cek terus. Karena awal-awal bangunan lo, troop lo itu paling ingin urusannya menit. 3 menit, 5 menit, setengah jam, sejam. Dan lo mesti, kalau itu udah kelar, lo naikin lagi, lo naikin lagi, naikin, naikin, naikin. Dan ini akan berguna banget. Oke. Lo gak akan bisa main ini game, kalau semua bangunan lo levelnya rendah, troops lo sedikit. Lo gak akan betah main ini game. Oke. Main terus. Oke. Lo mesti macul resources sebanyak-banyak ya. Lo akan butuh corn, lo akan butuh wood, lo akan butuh stone. Buat develop bangunan lo, develop research lo, develop troop lo, semuanya. Oke. Sama satu lagi, yang lo mesti kerjain, di tips nomor 2 main terus, event. Event yang paling gampang, yang gue bisa pikir adalah daily event. Itu setiap hari, make sure, lo polin semuanya, quest-quest harian lo, lo dapetin, hadiah-hadiah di sana, itu akan ngebantu. Event-event mingguan, event-event bulanan, dan mungkin nanti event yang gede, kayak kita semua tahu, it would be kingdom versus kingdom. kingdom lo, kingdom lo, yang udah damai, berantem sama kingdom tetangga lo. ribut dari sana dah. Oke, mainin event, main terus. Oke, tips nomor 3, level up military buildings. Military building itu yang ini, sebentar, nah, kayak ginilah, ada archer, ada siege, ada cavalry, dan ada inventory. Ini lo mesti naikin. Kenapa? Karena di sini, di game ini, se-level gue aja, setiap hari, gue train troops. Gak boleh bolos. Karena kalau gak sayang. Lo sekali train berapa sih? 100, 200, level-level awal, level tengah mungkin 1000, level 25, maksimum itu 2000. Itu sebenarnya gak banyak. Full march itu bisa sampai 200 ribu per sekali unit. So, you got a lot of homework. Lo banyak PR yang harus lo kerjain. Oke? Terus-terusan train, level up your military building. Sama, satu hal lagi, lo setiap hari perlu tidur, men. Tidur, orang setiap hari tidur berapa lama sih? 6, 8, 12, kebo' lo 12. 8 jam sehari. Oke, make sure kalau misalkan lo tidur, game tetap berjalan. Jadi kalau game-nya jalan, at least, mesti ada something yang, lo mesti dapetin sesuatu, selagi lo tidur. Paling gampang yang gue pikir adalah, train troops, ataupun research. tapi di sini kita enggak bahasin train troops, lo latih train troops lo sebanyak-banyak ya. Dan, tips berikutnya, masih di level up military building lo, set timing lo, sama reset time. Reset time kalau waktu WIB, ada di jam 7 pagi, waktu WITA, ada di jam 8 pagi. kalau misalkan lo train, lo bangun sebelum reset. Misalkan lo ada di, lo ada di WITA, jam 8. Reset jam 8, janganlah, lo bangun jam 7 pagi, atau jam 6 pagi deh, atau jam 5 pagi, mesti kerja, atau mesti sekolah, mesti ngampus, jangan langsung di collect. Tahan sedikit, ya, begitu, udah reset, reset game lo, baru collect. Nah di sini lo, daily quest lo, langsung dapet. gitu loh, oke, so jadi timingnya sedikit, diatur sedikit, supaya lo bisa dapet hasil yang maksimal, dari troops training lo. Oke, ini juga salah satu sebab lainnya, kalau lo train, T1, T2, itu cepat banget. Gitu, di sini, di catatan gue, train tier 3, itu minimum. Oke, 1000 pasukan, T3, itu 12 jam. Oke, oke, so jadi, sebenarnya, minimum itu T3, T1, T2 terlalu cepat. Jadi mungkin beberapa jam, dan lo udah mesti, collect. Dan lo tidur kan, 6,7, 6,8 jam. Oke, upgrade semua, bangunan-bangunan ini, semuanya mesti di upgrade. Jadi gak cuma, misalkan lo main inventory, lo upgrade inventory doang. Enggak, semuanya mesti imbang. Archer, siege, cavalry, sama infantry. Sorry ya, urutannya begini ya, ini gue emang, gue males, minda-mindain aja. Oke, sebenarnya, sebenarnya, silsilah, urutan yang bener, inventory, cavalry, archer. Oke, inventory ngalahin cavalry, cavalry ngalahin archer, archer ngalahin inventory. Siege, itu buat macu. Oke, ingat selalu, selagi lo upgrade building, jangan lupa untuk max help. Max help itu adanya di sini. Di alliance, ya ini, yang jabat tangan ini, ini biasanya kalau ada, apa ya, di level sekarang gue itu 30. Maxin 30 dulu, baru pakein speed up, biar hasilnya maksimal. Begitu loh teman-teman. Oke, oh satu lagi sebelum gue lupa, jangan up siege lebih dulu. Oke, this guy here, siege, itu terakhir biasanya. Biasanya sih gue selalu up ya, inventory dulu, terus cavalry, atau nggak boleh lah, kalau lo main cavalry, main kuda, lo up yang kuda dulu. Inventory ketiga, selalu archer, keempat selalu siege. Alright, itu tips nomor tiga. Tips nomor empat, academy terus constant upgrade, constant research. Academy itu ini. Oke, academy. Di sini lo akan ada economic technology, excuse me, ekonomi dan military. Oke, di mana military lo akan fokus untuk, apa, status perang lo, oke, di mana lo akan dapet troops-trups T1, buka T1, buka T2, buka T4, dan final goal lo, buka T5. Why up? Academy lo, ekonomi teknologi itu, lo akan dapet ini, jewelry, game. Game itu, game itu, currency, mata uang, yang sangat berharga di Rise of Kingdom. Karena lo mesti beli pakai duit. Atau nggak lo macul? Lo nggak akan bisa macul game, kecuali lo up-in ini di, di akademi lo. So, selalu upgrade akademi lo, ya, ini akan ngebantu di ekonomi, ya, research, apa, gathering lo lebih cepat, bantu di military lo, pasukan-pasukan lo akan lebih kuat, buka-buka unit baru, ya, dan, gue sih demen, gue demennya tuh, waktu game kebuka, ya. So, please focus on gem, ya, karena, military obviously, lo maunya naik ke T5. Alright, tips nomor 5, oke, explore your map. Explore your map tuh apa sih? Nih, map tuh sebenernya begini, map gue udah kebuka semua. Ini masih, ini KVK ya, ini KVK, tapi biasanya kalau lo awal-awal, ini masih nge-fog semua, masih putih, ya, tips yang pertama itu, di explore map lo, ya, ini akan ada di quest lo, jadi toh lo emang mesti kerjain, ya, jadi, jangan males, buat explore map, ya, waktu lo explore map ini, lo akan dapet hadiah, ya, lo akan dapet kayak rumah gitu, terus ada gambar kado-nya, lo ting, biasanya dapet troops, bisa jadi, infantry, cavalry, itu lo ambil, gratis, lumayan, atau, lo akan ketemu cave, atau gue, dimana lo akan ketemu hadiah, yang lo mesti investigate, dan, itu akan, ada kalau gak salah, tiernya, low price, medium price, sama high price, ya, dan gini, tips ya, kalau lo ketemu cave, lo share cave-nya, di alliance chat lo, disini lo akan ngebantu temen lo, dan ngebantu orang disini, temen lo biasa akan sayang sama lo, lo akan bisa ambil hati mereka, so, informasi-informasi yang sebenarnya, gak berapa penting, tapi, ngebantu, tolong di share, that way, alliance lo akan cepat menjadi lebih kuat, karena isinya ya, orang-orang pinter semua, oke, hadiah, dan yang ketiga, lo mesti pinter-pinter scouting, kenapa pinter-pinter scouting, biasanya kalau lo dari si, dari kota lo, lo tarik garis ke, oke, yang mau gue investigate tuh disini, ya, lo cari titik yang susah, dimana misalkan kan di map tuh ada kayak, apa, ya kayak, gunung-gunung lah, atau sungai, yang, yang scout lo mesti muter, nah, kalau lo ditaruh di titik yang susah, itu, itu, mereka akan, lo dapet gratisan gitu, lo muterin yang sebenarnya, gak perlu, gitu, dan itu, dan fog lo akan lebih cepet kebuka, jadi pilih titik-titik yang, funny angle, gue suka bilang ya, oke, itu, 5 tip prioritas, untuk pemula, ala bang, Mars, bro, oke, tips nomor 6, level up, primary commander lo, oke, kita udah ngomongin commander nih sekarang, primary commander, gue akan bagi 2, oke, open field, dimana lo akan perang, pvp, player versus player, lo akan lawan orang beneran, atau, pve, player versus environment, disini lo akan berantem melawan, apa, barbarian, atau fort, gitu, atau pass mungkin, ya, lo level up commander lo, oke, kalau misalkan lo spending duit di VIP shop, otomatis, otomatis, kita lagi ngomongin satu commander yang lumayan beringas, mana-mana yang namanya infantry jalan kaki, otomatis lebih lama, jadi lo bisa ngejar orang, apalagi kalau lo pakein dia equipment, talentry lo yang bener, lo ambil talentry much speed, ini akan ngebantu, buat, dia jalan lebih cepat, dua, dia adalah peacekeeping, disini lo bisa banyak nge-barbing, fort, gitu, kenapa sih peacekeepingnya Minamoto tuh, lumayan bagus ya menurut gue ya, well, in general, in general, itu gue selalu ngincar yang ini, insight, reduces action point, cost to attack barbarian, and other neutral units by 10, jadi kalau gak salah, kalau lo pake commander biasa, lo abisin AP lo yang warna hijau ya, itu 50, tapi kalau lo pake peacekeeping, itu bisa turun sampai 30, gitu, jadi itu ngirit, gue dulu royal, pake AP mah, gue bodo amat, gue hajar terus, tapi sejalan dengan gue bermain, nanti akan ada di satu point, lo butuh AP point lo, banyak-banyaknya, buat bunuh barbarian, biar lo dapet hadiah, biar lo makin imba, makin jago, oke, Minamoto tuh, ini talent 3 gue, gue polin dia di skill, karena, kalau ini pribadi buat gue, oh sebelum gue lanjut ya, yang namanya main game, tolong jangan terlalu serius, there is no right, there is no wrong, gak ada bener, gak ada salah, it's just your style of gaming, cara gaming lo mungkin, eh gue demennya, rampok-rampok orang, eh gue demennya, gathering, jadi gak ada bener, gak ada salah, ini menurut, seperguruan Marsboro Gaming, oke, gue taruh dia di skill, karena, dia nuker, dan gue suka sama skill dia yang ini, rejuvenate, instantly restore, 60 rage, whenever a skill is used, jadi kalau lo, pengeluarin skill, rage dia naik, gue pribadi, gue itu fans beratnya, ya di Rise of Kingdoms, rage sama march speed, gitu, jadi gue jarang yang naikin attack, attack biasa, gue selalu mainnya skill, dan gue demennya, cepat men, jadi gue demen ngejar orang, I love, gue demen, hunting, orang-orang cupu, sekarang ini gue bagi-bagi tip, supaya lo gak jadi orang-orang cupu tersebut, dan lo bisa hajar orang-orang cupu tersebut, oke, dan lo membuat nama Indonesia, harum, oke, Minamoto, oke, banyak peacekeeping commander, ya, salah satunya lagi, oh, ini, 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 rajanya peacekeeping, oke, lohar, ya, lohar itu, aduh, super solid, super kuat, dan sampai sekarang, sampai detik ini, gue masih pakai lohar, gitu, lohar gue itu, ya, kill barbarian, ya, 451 juta, hitung aja sendiri, pakai tangan, kenapa gue seneng sama dia, karena satu, dia ngeheal, ya, jadi kalau lo udah live battle, lo kelar barbarian, dia ngeheal sedikit, jadi, darah lo balik lagi, dua itu, kalau lo ngehajar barbarian, lo dapet extra damage, 35%, dan yang paling penting, paling, paling penting, kenapa lohar, masih gue pakai mbah hari ini, taruh lohar di primary, dan siapapun, yang mau lo naikin, XP nya, lo jadikan secondary, karena ini, nih, karena ini, ya, both commanders, in the troops, gain, 70% additional experience, jadi kalau misalkan, kita pakai angka bulat, mestinya lo dapet 100 XP, lo dapet 170 men, itu gede men, 70% tuh, lebih dari setengah, so, maksimalin lohar lo, tapi, gue gak anjurin, pakai universal sculpture, universal sculpture tuh, ini, eh, gak ada disini, universal sculpture tuh, yang kayak beginian, adanya nanti di samping ini, udah gue, udah gue trade-in semua, di pas, di event pas glory, sorry gue gak bisa kasih contoh, tapi, you'll find out, jangan upgrade lohar, pakai universal sculpt, karena lo, banyak event-event yang, yang lohar tuh, sampai sekarang, gue masih dapet sculpture lohar, gitu, yang nanti, kalau lo udah maksimalin, gak akan kepake, so, use your, universal sculpture, kepala lo tuh, ya, patung lo, ya, buat, commander-commander, yang lebih penting, ini penting, tapi, gak super penting, ada commander-commander, yang, lo mesti, lima, 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 ekspertis, level 60, all, nah, pakenya disitu, lohar bukan salah satunya, oke, peacekeeper, ya, oh, satu lagi, gue, tentang Mina, tadi, sebelum gue lanjut ke point berikutnya, ya, mana Mina, Mina mau tau, Mina mau tau, where's my Mina mau tau, oke, gue, gak, call in, peacekeeping tree-nya dia, kenapa, karena, nih, hero, is, it's not, free to play, ya, gue consider myself, as medium spender, ya, tapi berhubung zaman covid begini, gue sih gak saranin ya, buat semua orang, jor-joran hambur-hamburin duit, buat beli commander, tapi, kalau lo mau beli, jangan taruh semuanya di peacekeeping, kenapa, lo bayar duit, gitu, lo bayar duit, masa buat barbing, lo bayar duit, buat kejar musuh, men, buat kejar orang, dan kalau lo bunuh tuh orang, rasanya, nikmat, ntar cobain sendiri, oke, satu lagi, ini salah satu, ini, penting, kalau lo ambil civilization, starting civilization lo, Britain, British, Inggris, lo akan dapet buddhika, ya, buddhika, ini salah satu commander utama, yang menurut gue, lumayan solid, lumayan kuat, dia ada talent, peacekeeping, dan skill dia, ya lumayan, oke banget, gitu, tapi, satu sisi, dari, buddhika, buddhika yang gue gak suka, ya, buddhika tuh, lelet, buddhika tuh lelet, jalannya lelet, tapi dia kuat, dan dia serba, serba guna, serba bisa, ya, berhubung kita lagi ngomongin, tips nomor enam, level up your primary commander, ya, untuk open field, open field, gue rasa, lu mesti sedikit condong, lebih berat ke ekonomi, ya, ke gathering, macul, karena lu mesti bangun-bangun, lu mesti train-train, gitu, kalau lu perang terus-terusan, kecuali, lu bayar pake duit, kecuali lu whale, yang lu bayar pake duit, gak apa-apa lu serang orang, karena lu buat, buat, buat heal lagi, lu pake duit, kalau enggak, lu condong sedikit aja, untuk ke ekonomi, untuk gathering, open field, gue suggest, ambil, Pelagius, Pelagius tuh yang ini, ya, Pelagius, Cavalry, solid, kuat banget, lu, lu gak akan punya masalah, kalau lu pilih dia, dan, Belisarius, Belisarius, itu dia, dia punya, peacekeeping talentry juga, ya, yang ini, ya, dan dia punya mobility, mobility itu artinya apa, cepat men, ya, gue pernah, satu waktu, ini pengalaman ya, gue pake sunsu, pake CPO, inventory, gue dikejar, sama Belisarius, sama Peli, Peli-Beli, apa Beli-Peli gitu, gue lupa, dikejar men, inventory dikejar sama Cavalry, gue dihajar, mati dong, rumah gue di depan, dihajar, mati, gak keburu pulang, mati, bukan Dead Troops, but, ya, cuman ya, rese aja, gitu, rumah gue di depan, dikejar musuh, dipukulin, mati, gitu, I highly recommend, untuk commander warna ungu, epic commander, cavalry, lo naikin, Beli-Peli, dan swap, dua-duanya bisa di swap, lo bisa, Beli primary, untuk lebih kuat, lebih solid, untuk serang, atau Beli primary, Beli secondary, untuk mobility, lo larinya lebih cepet, apalagi nih, my favorite, Beli talent, yang ini, yang gambar kuda nih, hasty departure, ini dimana, kalau lo masuk ke satu notes, notes itu tiles, jadi bisa jadi jagung, bisa jadi corn, bisa jadi wood, bisa jadi stone, bisa jadi gold, bisa jadi gem, lo masuk, terus lo keluarin lagi, otomatis, lo dapet, extra, increase, increase march speed, by 60%, that is a lot, itu banyak men, itu cepet, apalagi yang, yang mereka yang gak ambil talent tree ini, lo mereka gak akan bisa kejar lo, apalagi sekarang, di fitur baru, udah ada equipment, udah ada gear, mereka gak akan bisa kejar lo, oke, peli-beli atau, beli-beli, ya, untuk inventory, gue rekomen, untuk lo naikin sunsu, ya, sunsu si kakek, he's pretty good, jangan, ini sedikit, masukkan lagi, untuk level up primary commander lo, jangan, pilih archer please, untuk, awal-awal, oke, why, kenapa, karena biasa awal-awal tuh, ini sepengalaman gue ya, lebih dari 60%, orang pasti beli mina, karena, gue tau, sekarang, Lilith tuh, obral mina 15 ribu, bilang deh gak beli, atau bilang deh kepencet, gak beli, terus kepencet, atau gak, oke deh 15 ribu doang, lie, tadi ingat ya, inventory, hajar, cavalry, cavalry, hajar, archer, jadi, di, di rantai makanan ini, kalau lo archer, yang, notabene nya lo tuh, gak bisa lari kenceng, dihajarin sama mina, yang barusan gue jelasin, sesek men, gitu, akan, lo akan, di season awal-awal, lo akan lebih banyak ketemu kuda, daripada inventory, karena, lo pilih, lo pilih archer, kalau lo mau, hajar inventory, that would be medium, to late game, rise of kingdom, oke, itu tadi tips nomor 6, tips nomor, 7, oke, fokusin city hall lo, ke level 25, gitu, itu berarti city hall max ya, intinya, kalau gak salah tuh, intinya bangunan lo, mesti max semua, tapi, disini, lo gak mesti naikin semua bangunan, contoh, oke, sampai hari ini, lumber mill gue tuh, 24, 24, belum max men, 65 juta, belum max, kesana nih deh, gue gak butuh, gue naikin yang lain-lain, gue taruh gue fokusin, resource gue, waktu gue, research gue, buat yang lebih penting, jadi, jadi ada beberapa bangunan yang, yang, yang optional menurut gue, gak, gak, gak harus dinaikin, salah satunya ini, wood, or corn, or gold lo, atau stone lo, hospital lo, lo cuma perlu naikin 1, sampai level 25, yang lain boleh stay di level 24, atau stay di level 1, doesn't matter, tapi lo mesti 1, punya level 25, oke, kalau lo fokus ke city hall level 25, lo akan naikin, jumlah total march lo, oke, jumlah total march lo itu, bentuknya seperti ini, oke, kalau lo, di level, nah, liatin deh, city hall level 5, march lo akan kebuka 2, city hall level 17, level berapa tuh, sorry, level 11, level, level 11 lo akan bisa bawa 3 troops keluar, level 17, 4 march, dan terakhir, level 22, 5 march, lo, lo mau kejar terus, jadi lo bisa, kalau lo punya 5 march, lo bisa send getters lo lebih, lebih banyak, lo dapet resources lebih banyak, fokus disitu guys, oke, dan liat requirement city hall nya, gitu, jadi biasa city hall, ada, nanti gue lupa yang mana, cuman, misalkan, lo sebenernya gak mesti naikin hospital, lo mestinya naikin wall, atau watch tower lo, lo naikin itu, jadi yang gak penting, tahan-tahanin dulu, selalu cek requirement nya, oke, itu tips nomor 7, tips nomor 8, oke, gue akan bicara tentang, tips nomor 8, hospital and storage, oke, hospital and storage, gue, lebih arah ke peace of mind ya, gue mau tidur pules, gitu, malem-malem, level awal, mungkin banyak, civil war, masih sikut-sikutan di kingdom, folk masih banyak, lo belum tau siapa yang paling kuat, aliansi mana yang paling kuat, mungkin ada orang scout lo, semua macem-macem, lo tidur gak, gak tenang, gitu, kalau storage lo tinggi, ya, ada sedikit, kayak begini, store house ya, gue bisa punya, 2,5 juta food, ya, plus 375 ribu, gue bisa sampai segitu, dan di atas itu, kalau orang serang, itu akan bisa dicuri, jadi sebenarnya, kalau lo diserang pun, lo gak akan turun sampai 0, dan game, game gak pernah bisa dicuri ya guys, game itu, ya game punya lo, tapi yang lain, food, wood, stone, gold, bisa dicuri, gitu, oke, kalau store house lo naik, lo akan sedikit lebih nyaman, gitu, dan selalu, ya, usahakan, jumlah resources lo yang ada, itu di bawah, limit tadi, gitu, dan, hospital, kenapa? kalau malem-malem, tau-tau lo lagi apes, lo diserang sama orang lain, yang gak dikenal, gitu, tau-tau semua troops yang lo punya, modar, karena, misalkan, pakai angka bullet, troops lo cuma bisa nampung 100, lo punya 250, apa, troops, nampung 100, total troops 250, 150 lain, 150 nya gak mana? Modar, dead troops, lo mau hindarin, dead troops, at all cost, oke, lo gak pernah mau punya, namanya dead troops, nanti di video berikutnya, gue akan jelasin, gimana caranya, lo bisa, dead troopsin orang, lo gak mau, lo gak mau dicubit, tapi mau nyubit orang, semacam, begitu lah, oke, kalau, hospital lo gede, yang pasti, lo akan avoid, namanya dead troops, dan lo gak akan, gak usah buang, resources lagi, buat retrain ulang, itu, malesin banget, buang-buang waktu, menurut gue, oke, ini tips, tips extra, di, tips di atas, tips nomor 8, oke, kalau lo, decided, buat serang, city orang lain, ya, tolong pikir 2 kali, ya, lo pikir, ya, jumlah, resources, yang lo bisa, plunder, yang lo bisa curi, dari musuh lo, sepadan gak, dengan jumlah, troops lo yang mati, karena kalau lo, attack, city orang lain, lo pasti akan dead troops, jadi make sure, stats lo mungkin nambah, cuman, di early game, gitu, lo, makanya gue bilang tadi, lo mustnya lebih miring sedikit, ke ekonomi, karena, lo mustnya building, gitu, lo mustnya bangun, fondasi lo yang kuat, ya, oke, jadi tolong pikir-pikir, dead troops, kalau lo dead troops, lo musti retrain, lo retrain, berarti lo keluarin resources, yang sebenarnya resources lo, lo gak butuh, gitu, ya, buat dihambur-hamburin, buat troops, yang sebenarnya lo udah punya, oke, upgrade troops, oh, sorry, ekstra tip berikutnya, ekstra tip di atas, ekstra tip dan ekstra tip, ya, upgrade troop lo, upgrade troop itu, misalkan lo punya, T2, T1 sama T2, tapi T3 lo udah kebuka, gitu, tolong upgrade yang T1 sama T2 nya, kenapa, karena disini begini, misalkan kita pakai angka bulat ya, 100 troops, hospital lo cuma bisa nampung 100, kalau lo terus tambah, 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 tambah terus, tadi kita udah ngomong 250, kalau total lo ambil 300, gitu, buat apa, lo sembuhin T1, T2, mendingan T2 tersebut, daripada, nanti kalau lagi kenapa-napa masuk hospital, terus malah jadi T3 lo yang mati, dead troops, mending di upgrade semua, ke T3, so upgrade your troops, di sini sebenarnya topik pembicaraannya masih bisa lebih panjang, tentang points, upgrading troops, itu dapetin point lebih banyak, timing, train timenya juga lebih singkat, lebih pendek, tapi ini untuk topik selanjutnya, oke, pro tip, prioritas untuk pemula rockers, nomor 9, oke, train siege, oke, siege itu untuk macul, kenapa lo musti train siege, makanya di sini semuanya sih sama-sama penting ya, siege yang gue tau pasti, ini sebabnya, oke, siege T1, ini T1 guys, lo main rock lo dapet T1, T1 lo aja itu disini, gue dapet 28, satu siege bisa bawa 28, resources lah, gitu, kalau misalkan gue gathering pake cavalry, oke, pake cavalry, gue pake T3, cavalry, ya, dia cuman bisa gathering 11, 8 plus 3, gitu, jadi, jadi, jadi disini, siege itu memang untuk macul, gitu, untuk lo sendnya tuh, lo gak buang-buang, kalau misalkan lo punya T3 cavalry lo, lo gathering, terus lo apes diserang, terus lo mau serang balik, lo gak ada troops men, so always gather with your siege, oke, also, kenapa lo, kenapa lo, mesti train siege lebih banyak lagi, contoh, lo punya, barbing, lo mau barbing, dan lo mau gathering, di saat yang bersamaan, lo, lo send satu, satu dua barbing, satu siege, kalau siege lo gak cukup, lo pasti, lo punya troops, pasti awal-awal tuh gak cukup, untuk semuanya, gitu, jadi lo mesti pinter-pinter, ya, jadi intinya tuh, barbing dan macul bersamaan, itu mungkin sedikit, sedikit tricky, so, training more siege, itu akan ngebantu lo, untuk gathering more resources, untuk train troops lebih banyak, oke, healing cost, tadi kita ngomongin, kalau cavalry lo yang T3, dihajar men, ya, untuk pulihin dia dari hospital, itu lumayan, lumayan, lumayan mahal, tapi, kalau lo, pakai siege, T1, T2, cukup murah, T3 pun, gue rasa masih lebih murah, daripada, beresin, cavalry, atau infantry, atau archer, gitu, oke, penting, siege, kita ngomongin siege, kita ngomongin macul, kita ngomongin gathering, always send gathering, ya, gatherer, ya, always send siege lo, keluar sebelum lo tidur, lo balik, lumayan, dapet resource, pas tidur, tidur, bukan berarti gamenya stop main, oke, pro tips nomor, 10, oke, masih di topic gathering, oke, lo mesti up, constants lo, constants, she's a hero, she's a commander, oke, dia salah satu, commander gue, yang favorit di awal-awal, ya, commander gue, awal-awal, buat gathering itu, favorit gue ya, constants, sama sarka, tapi kenapa disini, gue ngomong constants, constants itu, lihat, dia punya bonus gatheringnya, wood, food, sama stone, itu 20, 15, 15, lumayan ngebantu, plus, kalau misalkan level 3, lo max, nomor, nomor, nomor 5, ya, increase load, increase loadnya 30%, berarti, lo gak mesti, gak mesti bawa 100 siege, lo cuma butuh bawa 70 siege, jadi kalau lo diserang, cost, 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 cost lo buat, buat beresin di hospital, gak, gak mahal, so this is why, constants is very important, dan, dan ini awal-awal, commander gatherer, paling berguna, di early game, menurut gue pribadi, kalau Mars bro gaming, oke, kita ngomongin constants, kita ngomongin talent tree, oke, ini yang mesti lo, cari, bukan ini, the more, the better, oke, ini gue zoom sedikit, oke, bisa, oke, disini, troops led by this commander, receive an additional 6% resources, upon completion, berarti, setiap kali lo sukses, gathering, satu buah node, satu buah tile, lo dapet 6%, gitu, lo main game ini, ya, ya kayak gue bilang, gue sih main game ini, untuk jangka panjang, lo totalin aja, resources yang lo, gather, pake ini hero, lo tambahin 6%, jangan lupa pake kalkulator, oke, so, ini berguna, ya, ini kayaknya juga ada, di commander-commander lainnya, yang punya gathering, please get this talent tree, oke, ambil talent tree ini, the more, the better, kayaknya bahasa Indonesia, makin banyak, makin baik, oke, kita masih ngomong di putaran, commander, oke, tips pro nomor 11, pro commander, naikin military commander, tadi kita ngomongin, gathering commander, sekarang kita ngomongin, military commander, tara, kakek, jagoan gue, sekarang nih jagoan gue, dulu temen-temen gue bilang, ini bagus, ini bagus, ini bagus, cuma gue gak mau dengerin, patuh, sekarang gue tau, kalau dia tuh, banyak youtuber-youtuber lainnya, yang sepaham, dan setuju, kalau gue ngomong gini ya, Sun Tzu is one of the best, epic commander, satu, dia infantry, infantry berarti, infantry kayak tank gitu lah, ya, dia infantry, dia garrison, garrison berarti kalau, apa, city lu diserang, ya, lu mesti taruh di, di watchtower lu, garrison commander, gitu, dan dia punya skill, skill, dan biasanya skill ya, itu ada rage, ada rage talentnya, nih, ya, oh sorry, bukan ini, mana, ini, ini, rejuvenate ya, setiap kali, dia keluarin skill, balik lagi, 60 rage, I'm a big fan of rage, jadi, kalau, dan dia skillnya itu, AOE, AOE itu area of effect, bentuknya, kalau sunsu punya, itu dari jam 10, sampai jam 2, bentuknya kayak begini, unyu, kayak begini, siapapun yang di areal ini, kena, siapapun yang kena, misalkan kali 2, 60 kali 2, lu dapet, sorry, bukan itu, nih, sunsu gain additional 50 rage, for each target, yang kena skill dia, jadi kalau di dalam, AOE dia, ada 2 gitu, 50 kali 2, lu dapet extra rage, 100, plus talent 3 yang tadi, jadi skill lu keluar terus, dan skillnya AOE, jadi yang nyerang CT lu, itu kena, kena kayak, cipratan-cipratan, listen to this very carefully, yang kena AOE, ya, yang kena AOE, itu dead troops, kayak gue bilang tadi, mau cubit, tapi gak mau dicubit, pake sunsu, salah satu, commander, yang menurut gue, paling solid, paling kuat, buat early games, oke, ya satu, sunsu bisa, jadi garrison commander, dia bisa defense, di lu, karena dia punya, talent 3 garrison, yang warna kuning, gue gak pasang dia, di garrison lagi, karena, obviously, di level gue sekarang, gue ada garrison commander, yang lebih, kuat daripada sunsu, tapi, he's pretty solid, for early game, oke, sunsu punya AOE, kalau diserang, dia bisa, ngeluarin AOE, untuk nge-defense, ataupun, kalau dia nyerang, ya dia nyerang, gitu, lu nyerang kan, satu commander, musuh lu, tapi yang lainnya, kadang-kadang, suka ngumpul, itu kena semua, gitu, AOE nya dia, very, very valuable, menurut gue, sangat berharga, oke, kalau military commander, lu jago ya, gitu ya, orang tentu, pasti lebih segan, buat lu, disini lu bisa naikin, reputasi lu, di dalam alliance, di dalam kingdom lu, gitu, stats lu naik, stats itu, seperti ini, mungkin, sudah, nah, this one, kill stats, oke, kill stats, ini lu naik, gitu, lu udah bunuh berapa tiwan, lu udah butuh berapa ti, bunuh T2, T3, T4, T5, semuanya kecatat, disini, oke, so, buat stats juga bagus, ntar gue balikin lagi ke Sun Tzu, alright, ya, yang pasti, kalau military commander lu jago, ya, musuh lu kapok sih, dan untuk secondary nya Sun Tzu, lu bisa pasangin sama John, John, John itu bagus banget, as a secondary, dia, ngasih ngebuff, ngebuff tuh, jadi lu bawa, misalkan bawa 2-3 troop, troop tambahan lu, March 2, March 3, lu kena buff, jadi mungkin attack speednya nambah, atau march speednya, atau healthnya nambah, atau defensenya nambah, so, bisa di pair sama John, atau bisa di pair sama CPO, dulu gue fans berat sama CPO, karena CPO itu, leadership sama conquering, dia bisa, dia counter attack guys, kalau, lu dipukul, dia pukul balik gitu, dan dia ngeheal, kalau gak salah, go counter attack, there you go, dia punya healing factor 500, lumayan, gue sih demen sih sama CPO, walaupun, banyak temen-temen gue yang bilang, eh CPO, cupu, cupu, biarkan lah, there is no right, there is no wrong, it's about your style of gaming, oke, itu tips nomor 11, military commander, kita masuk, nomor 12, oke, bener-bener, 12, oke, pakein gear ke commander lo, oke, gear commander, gue ngomongin kayak, eh kita contoh Mina deh, awal-awal pasti pada pake Mina dong, ya, ini lo pakein, gitu, mungkin keliatannya, ya, ya lo mesti nyicil sih, gitu, lo gak bisa langsung dapet yang, yang biru atau yang ungu, lo mesti kumpulin scrollnya, gitu, lo mesti kumpulin materialnya, akhirnya lo bisa masuk, ini akan nambah, jadi kalau gue pakein helm, kayak, lo keliatan disini, taruh, eh, gear lo, sesuai atribut, jadi jangan, atributnya, eh, inventory, lo masukin ke cavalry, no, don't do that, that's just wrong, oke, lo diketawain, eh, cavalry attack gue nambah 8, plus 2,5, oke, cavalry health gue tambah 2%, attack gue nambah lagi 3, defense gue nambah, attack gue tambah 8, plus damage to barbarian, tambah 5, march speed gue naik, health gue naik, nah ini yang lo, lo mau pasang-pasangin gitu, dan note ya, ini cuma keitung di primary commander lo, jadi kalau misalkan lo pasangin Minamoto primary, cao-cao secondary, cao-caonya, lanjang juga, doesn't matter, gitu, karena yang keitung cuma, yang hero yang depan, yang primary, oke, 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 tadi apa tuh, gue inget cuman, lupa lagi, oke, ini, tip, tip penting, tip penting, pakein gear lo, ya, gue sempat diketawain, ya, kelohar, apa aja deh, sisa-sisanya lo pakein, kalau lo punya yang bagus, lo pakein, even better, cuman, yang sisa-sisanya lo pakein kelohar, kenapa, gue sekarang sebut lohar gue ya, super lohar, nanti lo akan ketemu, satu event namanya, race against time, berpacu melawan waktu, tering, lo gak bisa pulang, ya, lo mesti keluar dari castle dari city lo, lo bunuh Barb sebanyak mungkin, secepat mungkin, paling, dan lo tentunya lo mau ngirit apa, gitu, lo gak mau boros ape, lo mau, apa, commander yang bisa ngeheal, lohar is the best commander for barbarians, lo pokoknya, musti bunuh barbarians, lo pasangin lohar, early games, udah pasti bener, pasangin, gear yang bener kelohar, jadiin dia super sayang lohar lo, oke, itu tips dari, Mars bro, oke, you hear it first, here, em, oke guys, itu udah 12 tips, prioritas, untuk rockers pemula, oke, kalau lo suka konten gue, jangan lupa, subscribe, like, ya, jadi gue bisa tau, dan lo, gue akan buat konten-konten yang lebih menarik lagi, buat lo semua, gitu, I have a lot of, information, gue punya informasi yang banyak, knowledge, ilmu-ilmu, yang gue rindu, gue pengen share ke, temen-temen Indo men, ya, gue bangga jadi orang Indo, dan gue sedih ngeliat orang Indo, tuh dicupu-cupuin di luar, apalagi yang baru mulai main, gitu, gak ngerti, musti ngapain, gue pengen lo masuk, main rise game, lo udah tau, at least udah tau, setengah apa yang mesti lo lakuin, at least 13, poin nih, lo paham, musti ngapain, itu tujuan gue, buat channel ini, oke, tips terakhir, ya, gue minta amat sangat, ya, untuk prioritasin, lo punya, ekspedisi, ekspedition, ini yang bentuknya kayak begini, oke, cicil, ya, mungkin nanti lo ketemu satu level, dimana lo gak bisa, ya tahan dulu, gitu, tapi kalau bisa, lo maxin, gue udah max, ya, ini kenapa, karena tiap hari lo akan dapet coin, kalau lo dapet coin, setiap hari kan lo masuk, ingat, tips nomor 2, main terus, ya, lo masuk, lo collect coinnya, lo bisa belanjain disini, mungkin hari ini, excuse me, excuse me, lo dapetnya Herman, lo dapetnya Constance, tapi, coin tersebut, tolong amat sangat, belanjain ke, Ethel Flat, this badass girl here, oke, Ethel Flat, tolong belanjain, kenapa, satu, dia itu, Gold Commander, paling atas, emas, Gold Commander, nomor 2, epic, ya, warna ungu, warna biru, warna hijau, oke, lo dapet Commander emas, gratis, kenapa gak lo ambil, oke, caranya lo ini, lo expedisi lo, lo naikin, ya, dapetin coin sebanyak-banyak ya, dan, gue kasih liat, Ethel Flat, Ethel Flat, sampai hari ini, gue, pakai dia, sampai hari ini, gue masih pakai dia, Ethel Flat, dia serba guna, oke, dia satu, dia, peacekeeping, ya, peacekeeping berarti dia, bagus untuk barbing, level-level awal, lo mau barbing sebanyak mungkin, ya, karena barbing, loh, lo dapet, lo dapet resources, lo bisa dapet resources, lo bisa dapet speed up, lo bisa dapet XP box, lo bisa dapet game, those are the four things, yang sangat penting, buat lo punya, kota, berkembang dengan cepat, kenapa enggak, oke, Ethel Flat, ada peacekeeping, dan dia support talent tree, support talent tree, biasa dia tuh, either compliment, dia akan, membuat pasangan dia, pasangan commander-nya dia, bersinar lebih jauh, gitu, oke, dan dia punya leadership, leadership itu, biasanya, hmm, commanders excel, at leading large armies, and grants power, troops powerful buff, ya, cuman untuk Ethel Flat, disini gue akan, tekenin, kerasin, lebih ke arah, ke peacekeeping, gitu, karena kita ngomongin, early games, oke, open field, dia akan bantu, hit musuh lu lebih banyak, karena dia punya AOE juga, gitu, Sun Tzu tadi, dia kan, jam 10 sampai jam 2, bentuknya gini, kalau Ethel Flat, jam 9, sampai jam 3, 180 derajat, area AOE-nya lebih banyak, disini lu akan mungkin, belajar barbed chaining, lu mesti belajar barbed chaining, barbed chaining itu, lu pakai, satu buah AP Pot, ya, AP Pot yang warna hijau, ya, yang buat lu punya, apa, di pojok, pojok, pojok kanan atas, ya, Spend 1, lu kalau bisa, lu hit 2, lu hit 3, atau lu hit 30, gitu, why not, bentuknya kayak begini, oke, gue udah siapin buat lu, alright, bentuk kayak gini, nah ini, ya, kelihatan gak, ini cuma pakai, kenapa sih, 40 AP Pot, 30 AP Pot, gitu, satu, lu dapet segini banyak, ini akan buat lu, lebih cepat berkembang, level awal, gratisan, ya, tentunya lu cuma dapet, ATL Flat nanti, kalau lu udah makin berkembang, makin besar, akan ada komender-komender lain, yang punya AOE, jauh lebih besar, skalanya, arealnya, jadi, barb chaining lu, lebih jago, lebih cepat, lebih ampuh, oke, at least, ATL Flat lu, lu mesti, dia, dia menurut gua ya, lu mesti ada dia, di at least, di 5, 1, 1, 1, 1, gitu, tolong buat yang pemula, jangan terlalu nafsu, untuk, naikin, apa, skill, lu punya komender ya, kalau lu, memang bener, pengen fokus ke, always, selalu fokus ke satu komender, ya, lu gak akan pernah bisa, naikin semuanya, maxin expertise semuanya, kecuali lu, Sultan, kecuali lu, well, jadi fokus ke satu, tolong, naikin dia, 5 dulu, ya, udah 5, baru buka, skill nomor 2, baru buka, skill nomor 3, baru buka, skill nomor 5, akhirnya lu expertise, dan coba, begitu juga, ke, komender-komender, pilihan lu yang lainnya, gitu, I know, gampang buat ngomong, tapi ya, giliran kerjain, jauh lebih susah, but it is what it is, you know, that's how the game works, oke, gue mau, sebelum gue tutup, gue mau bilang, Ethel Flat itu, itu kepake di mana-mana, sampai sekarang, gue masih pake dia di sunset, dia, dia, kalau misalkan ya, misalkan, ya, lu taruh, primary-nya Mina, lu punya Mina, lu taruh Ethel Flat di nomor 2, gitu, Mina lu punya Aoe, men, jadi, bler, udah nge-nook, tau-tau, ada kipas, gitu, kenain semua, samping-sampingnya, jadi, jadi dia bisa nambah, Aoe ke, ke military commander, loh, yang tidak punya Aoe, gitu, and she's a gold commander, gue udah ngomong tadi, oke, oke, gue tutup dulu, ya, sebelum, gue tutup, gue mau shout out dulu, ke Milamlo, Milamlo dari Kingdom 2027, thank you for playing, thank you for giving me your support, I will see you on the other side, bigger and better, oke, and good luck, for your past attack tonight, thank you yang udah nonton, jangan lupa subscribe, ding ding ding, jangan lupa, notif juga, ding ding ding, ya, gue akan buat video lebih banyak, biar, lu semua makin jago, makin keren, thank you guys, Mars Bro, unnurniri, selamat menikmati